Intro Kabar bahagia, keluarga Brigadir J minta Barada E difonis lebih rendah dari terdakwa lain. Kasus Brigadir J sudah memasuki detik-detik akhir. Keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J berharap Fonis Barada E atau Richard Eliezer lebih rendah dari terdakwa lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Brigadir J yaitu Martin Simanjuntak. Menurutnya, hal itu sudah paling adil baik untuk Richard dan juga keluarga, sebab Richard hanyalah pelaku penembakan, bukan eksekutor. Martin mengatakan, terdapat perbedaan antara penembak dengan eksekutor, penembak hanyalah seorang pelaku, sementara eksekutor merupakan seseorang yang buat korban hingga meninggal. Di samping itu, Martin juga mengatakan Barada E telah mengakui perbuatannya serta telah meminta maaf terhadap keluarga Yosua. Martin berharap kembali, Barada diberi hukuman lebih ringan dengan terdakwa lainnya. Martin pun mengatakan itu sejalan dengan rekomendasi Justice Kolaborator yang diberikan LPSK keada Barada E dalam Pasal 10A Undang-Undang 30 Tahun 2014. JC itu harus dituntut lebih ringan daripada terdakwa lainnya. Richard memang kan kita lihat juga, dia sendiri pun sudah mengakui ya, bahwa dia adalah awalnya bagian dari perencanaan pembunuhan tersebut. Dan dia juga mengakui bahwa dia sebagai pelaku ya, pelaku maksudnya dia yang menembak itu, tapi bukan eksekutor loh. Kalau eksekutor itu berarti dialah penyebab kematian. Jadi bedanya itu, pelaku berarti dia memang menembak, tapi bukan dia penyebab kematian. Tapi kalau eksekutor, sudah pasti dialah yang menyebabkan kematian dari almarhum. Masalahnya berdasarkan pembuktian di persidangan, bukan Richard yang membunuh Joshua. Orang yang menembak kepala almarhum lah yang membunuh ataupun menghilangkan nyawa Joshua gitu loh, yang tadi dia sedang dalam keadaan sekarat karena tembakannya Richard. Nah, keluarga dalam hal ini kan sudah memaafkan terdakwa Richard ya, ataupun JC Richard ya. Sehingga keluarga maunya Richard ini walaupun sebagai pelaku, dia itu yang paling ringan. Dan diantara terdakwa yang lain gitu, Mas Irhan. Dan ini juga sejalan dengan rekomendasi justice kolaborator ya, yang diberikan oleh LPSK kepada Richard Eliezer. Dalam pasal 10A Undang-Undang 31 tahun 2014, mengatakan bahwa JC itu harus dihukum dan dituntut yang lebih ringan daripada terdakwa yang lain gitu. Apabila ada banyak pelaku dalam hal tersebut, dalam tindak pidana peristiwa tersebut gitu ya. Nah, apa yang adil bagi keluarga korban, karena kan saya menyorangkan seorang keluarga korban nih, seorang keluarga korban. Yang adil bagi keluarga korban adalah apabila Richard diponis lebih ringan ya, daripada para terdakwa yang lain. Berapa itu? Ya, kalau kita lihat tuntutan jaksa penuntut umum, 8 tahun ya, kepada 3 terdakwa yang lain, maka Richard itu harus di bawah 8 tahun. Baru itu adil buat keluarga korban. Baru itu adil buat keluarga korban.